Nah, oke kita lanjutkan terkait berikutnya yaitu beberapa aplikasi dari software SAP atau ETABS yang pernah saya lakukan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan. Jadi tadi sudah disampaikan di sana ada alat bantu untuk perencanaan, alat bantu untuk verifikasi desain, alat bantu untuk optimasi desain. Nah, ini saya coba sudah lakukan beberapa baik untuk perencanaan, untuk verifikasi desain, untuk optimasi desain, pemeriksaan. Ini pernah saya lakukan dengan menggunakan SAP maupun ETABS. Nah, ini mulai yang dari tahap paling rendah atau paling mudah ya. Ini saya dapat proyek rumah tinggal dua lantai. Nah, ini kebetulan saya juga hobi otak-atik di, apa namanya, SketchUp ya. Jadi permintaan dari owner, coba untuk didesinkan rumah dengan ditampilkan secara tiga dimensi. Nah, mungkin teman-teman juga nanti kalau selain dengan SAP 2000 ini untuk presentasi ke owner ataupun ke pihak klien, itu bisa menggunakan kalau yang cukup advanced 3D Mac ya. Tapi biasanya itu terlalu berat, nah kita bisa gunakan SketchUp, itu yang lebih ringan dan lebih mudah. Nah, ini coba karena memang diminta dari owner-nya untuk bisa memberikan gambaran kira-kira seperti apa. Nah, ini saya gambarkan dalam bentuk SketchUp, kemudian dari mereka sudah setujui dari segi eksteriornya bentuknya seperti apa. Saya coba modelkan ke dalam ETABS. Nah, memang sebelumnya untuk memodelkan ini kan kita perlu kita gambarkan di CAD supaya lebih gampang. Nah, di CAD ini nanti setelah di CAD disetujui layout ruangan dan sebagainya dari pihak owner, kita tinggal transformasikan ke model kita yang ada di SAP ataupun ETABS. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita adalah karena memang istilahnya baik itu gedung ataupun jembatan tentu saja, karena permintaan owner biasanya layout itu tidak sepenuhnya bisa, apa istilahnya kalau kita bangun ruko biasanya bangunannya simetris ya. Atau rusun. Nah, rusun itu biasanya simetris, nanti saya ada contoh, itu lebih mudah. Tapi kalau biasanya kita bangunkan rumah atau bangunkan hotel dan sebagainya, biasanya itu permintaan owner yang di sini harus ada konsol, di sini harus mundur dan sebagainya, itu yang perlu kita perhatikan nanti dalam membuat grid. Nah, grid ini nanti kita akan coba juga sampaikan kira-kira seperti apa, supaya memudahkan kita melakukan pemodelan. Karena inti dari sini sebenarnya adalah ketika kita membuat model dan memasukkan beban, kalau itu sudah bisa, pasti teman-teman bisa juga untuk memodelkan. Nah, ini memang, ini hanya saya modelkan di dalam ETABS ini adalah struktur dari frame-nya, yaitu dari balok, kolom, dan plat. Sedangkan beban atap di sini saya inputkan sebagai beban, karena pakai kuda-kuda, dia sebagai beban join di titik yang memang dia bertumbuh di sebelah mana. Nah, ini memang alternatif bisa teman-teman nanti di dalam melakukan perencanaan bisa memilih, kira-kira beban ini mau saya modelkan dengan struktur yang ada di situ, atau kita pilih hanya memasukkan sebagai beban saja. Itu nanti ada beberapa pemilihan. Nah, salah satunya ya, beban ini apakah mendukung kita secara struktur atau hanya sebagai beban? Kalau dia sebagai beban saja, lebih baik kita masukkan dia input yang beban. Tapi kalau dia mendukung secara struktur, nah, ada baiknya kita gambarkan juga di situ, supaya karena dia memang secara tidak langsung mendukung, misalkan kekakuan dari struktur itu. Oke. Nah, ini proses ketika sudah saya desain, kemudian sudah istilahnya ketemu dimensinya, ketemu tulangannya, kemudian kita desain dari tulangan, gambarnya, itu menjadi gambar desain kita. Kita sampaikan ke owner, kemudian proses pembangunan, dan ini hasil akhir dari desain yang saya sampaikan tadi, menjadi suatu bangunan. Ini contoh kecil, mungkin teman-teman, kalau yang sekarang sudah semester tinggi, bisa sembari kuliah, ini karena pandemi, mungkin kuliahnya online bisa sambil nyari projek, untuk teman-teman bisa menambah ilmu, nah, itu bisa mulai untuk eksplor, ke misalkan rumah dua, tiga lantai, nah, itu bisa juga nanti untuk membuka peluang, teman-teman, bukan kita nyari istilahnya, duitnya enggak, itu akan mengikuti, tapi kalau kita sudah cari experience, atau kita cari pengalaman, itu nanti akan menambah CV kita, dan itu akan tentu saja dilihat ketika kita bekerja, atau kita wawancara kerja, kita bisa dengan istilahnya, kita punya portfolio, kita bisa sampaikan, Pak, saya pernah bangun ini, saya pernah desain ini, saya awasi ini, kita hasilnya seperti ini, nah, itu bisa kita sampaikan, itu menjadi nilai jual dari rekan-rekan semua. Oke, yang selanjutnya, ini terkait dengan, saya dapat tugas juga, waktu itu untuk mendesain dari gelanggang olahraga, atau gedung serbaguna lah, dari suatu instansi. Nah, ini juga punya sedikit atau banyak kekhususan, dibandingkan kita hanya mendesain dari rumah, mungkin rumah tinggal, bebannya adalah beban, di SNI mungkin bisa teman-teman lihat ya, perancangan bangunan gedung, saya lupa 2012 mungkin, untuk bangunan gedung, beban hidupnya harus berapa, dan sebagainya, itu untuk bangunan gedung, mungkin sekitar rumah tinggal itu, sekitar 192 kilogram, atau 200-an lah, nah, untuk bangunan-bangunan khusus, seperti gelanggang olahraga, ini kan dipakainya cukup banyak, ketika mereka ada pertandingan, ataupun ada wisuda, misalkan, dan sebagainya, nah, itu bebannya saja yang berubah, sebenarnya, nanti kita coba lihat di aplikasinya. Nah, misalkan kayak ini, atap ini juga saya desainkan, karena atap ini sudah ada perencana dari pihak lain, sehingga saya juga di dalam aplikasi di sini, saya tidak menggunakan istilahnya, atap ini saya desain, untuk saya modelkan, saya hanya minta dari perencana ini, kira-kira pakai atap apa, bebannya di titik-titik mana saja, ini ketika sudah dapat itu, saya tinggal masukkan ke beban input di atas ini sebagai beban, tidak mendukung dari kekakuan, karena memang atap ini kan tidak mendukung kekakuan dari struktur ini, sehingga ketika beban atapnya sudah kita inputkan, kita inputkan semua bebannya, kita run, kita nanti lihat bagaimana yang perlu memang kita sesuaikan, kalau memang sudah sesuai dengan dimensi yang kita harapkan, ya kita nanti coba gambarkan ke dalam DED-nya. Oke, lanjutnya ini ada proyek jembatan rangka baja. Nah, rangka baja ini memang di dalam binamarga kami, itu biasanya jembatan-jembatan yang rangka baja ini adalah sudah standar, dalam artian kita pesan ke pabrik, itu biasanya mereka sudah punya standar sendiri-sendiri dari pabrikan, entah itu dari misalkan UKK, ataupun dari Karunia Berka Indonesia, dan lain sebagainya, mereka sudah punya desain masing-masing. Tapi biasanya kita lakukan di sini adalah untuk pemeriksaan, dalam artian pemeriksaan ketika kita akan melaksanakan uji beban, dan lain sebagainya. Mereka kadang mempunyai memang desain tersendiri-sendiri. Nah, mereka punya desain sendiri, kami selaku dari PU juga untuk cross-check keyakinan pada saat uji beban ataupun uji desain kita melakukan running sendiri, sehingga nanti kita cocokkan kalau memang sudah mendekati, nah itu berarti kita berani untuk lakukan uji desain atau uji beban. Nah, ini untuk jembatan, kemudian juga pernah projek gudang rangka baja. Nah, rangka baja ini biasanya untuk gudang-gudang yang ada di, misalkan pabrik gitu ya, mereka menghendaki kalau kekhasan dari gudang ini, biasanya bentangan tengah ini tidak boleh ada kolom. Nah, bentangan ini padahal bisa mencapai sekitar 25 sampai 30 meter. Nah, itu bagaimana cara mendesainnya, ini juga ada perlakuan khususnya. Nanti seperti apa, join-join di sini, join-join di tepi, di tengah, kemudian bracing apa yang perlu kita perlukan. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut bila sudah pernah menggunakan sub ini, harapan saya nanti bisa dikembangkan secara lebih lanjut, secara baik autodidak ataupun langsung praktek. Baik, saya lanjutkan. Mungkin di selanjutnya. Nah, ini yang tadi kan perencanaan ya, atau perancangan, perancangan atau desain. Nah, selanjutnya sub ini juga bisa untuk optimasi. Optimasi itu maksudnya seperti apa? Nah, ini mungkin sedikit saya ceritakan, ini waktu saya kerja di kontraktor di 2010 sampai 2008-2010. Jadi, di kontraktor itu juga jangan salah istilahnya persepsi, wah, kalau di kontraktor sudah tidak terpakai nih, software-software semacam sub ini. kan yang banyak memakai adalah konsultan, konsultan perencanaan atau konsultan MK dan sebagainya. Enggak, ternyata di kontraktor masih dipakai, tapi kalau kontraktor penggunaannya lain, yaitu optimasi. Karena biasanya kalau yang proyek-proyek untuk ownernya swasta, misalkan hotel, ada apartemen, itu diperkenankan adanya value engineering. Kita bisa mempropos, misalkan ada desain dari konsultan masuk ke kita, kita lihat, ternyata kita ada bisa menemukan kemungkinan kita menggunakan value engineering. Misalkan, oh, dari desain konsultan ini, misalkan mereka pakai core wall di tengah, ternyata, oh, ini kayaknya kalau kita pakai shear wall di tepi, dengan kita coba analisis, ternyata frame ataupun balok kolomnya bisa kita lebih simplifikasi atau bisa kita lebih kecilkan dimensinya, sehingga mendapatkan nilai tambah atau value engineering tadi. Yang value engineering itu tadi nanti bisa bermanfaat baik bagi ownernya, bagi pemberi kerja, maupun dari pihak kontraktor, nanti sesuai kesepakatan dari masing-masing pihak. Oh, ini kalau misalkan dengan desain konsultan, Bapak membangun ini misalkan 50 miliar, ternyata, Pak, kami punya alternatif, Pak, desain ini kita presentasikan dengan, apa namanya, itu saja tidak lepas dari kaitan teknis, ini bisa dibangun, Pak, misalkan 43 miliar, nah ini ada keuntungan 7 miliar, 7 miliar misalkan dengan kesepakatan bisa kita bagi 2 ataupun 60-40 itu tergantung dari kesepakatan dari owner. Ini biasanya di prepek swasta sih, kalau pemerintah biasanya jarang kita kemungkinan dikontrak untuk membuka value engineering-nya. Jadi memang value engineering ini banyak di prepek swasta. Nah ini saya lakukan juga waktu itu di proyek Rusunami 20 lantai, sekarang proyeknya sudah terbangun, nah ini coba kita lakukan value engineering-nya, kita bisa dapatkan desain yang lebih optimal, kalau ini kan optimasi, jadi desain yang lebih optimal, sehingga memberikan nilai value baik ke kita maupun ke owner-nya. Juga dengan optimasi desain ini pernah di proyek 20 lantai, suatu apartemen, ini juga optimasi. Jadi optimasi yang kita lakukan, sehingga memberikan sama-sama nilai value lah untuk baik owner sama dengan pemberi kerja maupun baik di pihak kita selaku kontraktor atau laksananya. Ini sama kasusnya, nah ini saya lakukan kalau ini dengan etap, karena memang etap ini keunggulannya adalah salah satunya mereka mempunyai tools di sana, nantinya kita bisa kelompokkan lantai ini sesuai dengan desainnya. Nanti coba kita lihat. Jadi kalau kita ingin melakukan aplikasi beban atau ubah seksion, kita memilih lantai dan sebagainya, itu tidak perlu satu-satu kita klik. Kita bisa kelompokkan menjadi beberapa lantai yang misalkan kalau istilahnya di etap itu adalah similar story ya, jadi kita kelompokkan misalkan, biasanya gedung kan desain, kalau 20 lantai, misalkan lantai 1 sampai 5, itu biasanya desain kolom, desain plat, desain balok sama, nanti 5 sampai 10 atau sampai 15 sama, terus nanti 20 ke itu biasanya ada lain, nah atap lain, nah itu bisa kita kelompokkan menjadi desain yang lebih kita mudah untuk kita laksanakan dengan etap. Memang itu tidak tersedia di SAP, karena SAP untuk analisis secara umum ya. Nah, ini yang selanjutnya aplikasinya, kalau tadi sudah pemerencanaan, optimasi, ini pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini saya lakukan di beberapa jembatan, mungkin 5 atau 6 jembatan, ini coba saya kasih salah satu contohnya, loading test jembatan. Mungkin teman-teman belum atau beberapa sudah paham terkait dengan jembatan ini, sekarang sudah marah karena banyak di Indonesia ini dibangun jembatan-jembatan khusus. Jembatan khusus itu kalau menurut Bina Marga adalah jembatan yang bentangnya di atas 100 meter, atau jembatan yang mempunyai karakteristik tertentu yang bersifat komplek. Misalkan cable stay, meskipun bentangnya tidak 100 meter, tapi kalau dia cable stay, dia wajib untuk di loading test. Nah, ini singkat cerita di dalam desain ini adalah jembatan archbreeze ini, di pepelengkung. Ini bentangnya sebenarnya kurang dari 100, hanya 90 meter. hanya karena bentuknya yang istilahnya bukan kompleks ya, lain dari yang jembatan standar atau mempunyai spesifikasi tertentu, sehingga ini perlu di loading test. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan case adalah jembatan ini. Nah, biasanya untuk loading test ini kita memodelkan, bukan berdasarkan beban lalu lintas yang ada di SNI yang untuk perencanaan jembatan. Memang SNI perencanaan jembatan kan sudah memberikan beban. Nah, nanti kita untuk praktek akan mengacu ke sana. Kalau uji beban ini biasanya memang kita berlakunya adalah atau mengacunya ke SNI, tapi kita transformasikan beban itu menjadi suatu beban truk. Karena kalau di SNI kan sebenarnya itu adalah beban merata di atas jembatan. Nah, ini kita transformasikan kalau karena kita bikin beban merata di atas jembatan ini kan kita berarti paling gampang adalah biasanya menggunakan air atau pasir, tapi kita kesulitan kalau harus memobilisasi pasir ataupun membuat bak di atas jembatan ini untuk memodelkan beban merata tadi. Sehingga kita transformasikan bebannya menjadi beban truk. Nah, beban truk ini diharapkan memberikan suatu respon yang kita harapkan ketika mereka berada di atas jembatan ini, kita sudah modeling ulang jembatannya, kita punya tahapan-tahapan pemasukan truk. Jadi, truk ini tidak langsung masuk ya seluruhnya. Ini misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 truk ini tidak langsung masuk, 14, tapi bertahap misalkan dari 2 truk, kemudian ada 4 truk, dan sebagainya. Sembari kita tinjau dari desain kita tadi, kita punya istilahnya threshold atau kita punya istilahnya parameter yang kita ingin amati. Misalkan salah satunya lendutan yang paling gampang. Oh, ketika truk ini masuk, lendutannya harusnya 2 truk masuk hanya 1 mili atau 2 mili. Ternyata ketika kita masukkan truk ini, lendutannya 5 mili, nah ini berarti perlu kita aware. Mungkin jembatannya tidak sesuai apa yang kita rencanakan, sehingga kita harus aware. Tapi kalau misalkan masih di bawah dari threshold atau mendekati threshold, kita bisa lanjutkan ke tahapan berikutnya sampai ini menjadi full loading testnya, statiknya. Nah ini juga selain lendutan, biasanya kita juga pasang sensor-sensor misalkan strain. Strain itu untuk regangan, regangan dari bahan. Misalkan kalau baja kita pasang nanti regangannya berapa strain, nah itu kita transformasikan ke dalam model ini bisa, oh dia berapa MPA-nya, nah ini nanti kita transformasikan strain-nya berapa, sehingga kita bisa amati dari lendutan tadi, dan strain ternyata belum sampai titik threshold-nya, kita bisa lanjutkan. Tapi kalau sudah melebihi, kita perlu warning. Jadi memang loading test ini seperti senam jantung ya, kalau kita bisa lihat. Pernah kita mengalami di jembatan yang baja, ketika loading test, itu kita masukkan, trak mungkin sampai tahap hampir penuh, tiba-tiba bunyi. Dari segi kita melaksanakan loading itu threshold aman. Ada bunyi kayak ledakan lah, ternyata itu adalah baut yang sebenarnya dia sudah dipasang, tapi belum berposisi pada posisi yang seharusnya. Kan baut itu, kalau boleh saya informasikan, ada sekitar toleransi lubang 2 mili. Nah, ketika kita pasang, mereka sudah dibautkan kencang, tapi belum pada posisi settle-nya dia. Nah, itu ketika dibebani dengan beban yang agak lumayan, mereka, ya istilahnya struktur ini kan sebenarnya punya pergerakan atau punya gerakan tersendiri lah. Nah, ketika kita bebani, mereka menyesuaikan diri sehingga terjadi ledakan itu. Dan ternyata itu ledakan adalah dari posisi baut yang reposisi ke posisi yang memang seharusnya. Selain uji statik, pemodelan di SAT ataupun ini, struktur yang lain, itu nanti kita gunakan juga untuk pengujian dinamik. Pengujian dinamik itu biasanya di atas jembatan ini, nanti kita eksitasi atau kita ketarkan, kalau misalnya di lapangan, kita pakai beban trek kosong atau beban trek, kita nanti loncatkan trek ini, rodanya kita jatuhkan, impact sekitar pakai bantuan plat, sekitar 20 cm lah. Dia nanti terjun, sehingga nanti ketika terjun, kita sudah pasangkan sensor percepatan, kita ukur percepatannya, nah itu kita bandingkan dalam model. Dinamik ini salah satunya juga akan mengetahui apakah nilai kekakuan struktur jembatan ini memang sesuai yang diharapkan ataupun tidak. Ini memang kalau tertarik di pemeriksaan jembatan, banyak ilmu yang bisa kita ambil juga. Nah ini yang saya sampaikan tadi, yang di struktur baja, ini pelengkung sama, sebenarnya ini pelengkung art juga, tapi kalau yang tadi adalah beton, bertulang, kalau yang di bawah ini adalah baja, profil baja. Kalau ini model lengkungannya di bawah, dari dek, nah kalau ini deknya melintasi di atasnya, nanti saya sampaikan beberapa tipe jembatan lengkung. Nah ini dokumentasi dari jembatan yang waktu itu kita uji, ini bentangnya paling, kalau tidak salah sampai saat ini, bentang jembatan pelengkung baja, bentang tengah ya, paling panjang di Indonesia. Ini sekitar 250 meter. Mungkin kukar saja yang kemarin roboh, diganti pelengkung ini kurang dari itu. 200an mungkin. Nah ini paling panjang di Indonesia. Nah ini kebetulan karena saya hobi foto juga, nah ini saya coba ambil fotonya, untuk dokumentasi pada saat pelaksanaan. Oke, masih di terkait pemeriksaan, kita masih punya waktu ini kalau saya lihat sekitar 10 menit, mungkin nanti tepat di jam 10. Ini pemeriksaan berikutnya untuk aplikasi SAP, juga selain untuk loading test, ini saya pernah juga ditugasi untuk ngecek muatan berat trafo. Trafo di sini dari PLN, dia bisa digirimkan lewat pelabuhan menuju ke Gardu Induk, Gardu Induk-Induk yang ada di tempat mereka. Nah, untuk Gardu Induk itu biasanya melewati jalan nasional kita. Nah jalan nasional ini tentu saja desain kita adalah sesuai BMS, ataupun sekarang sesuai dari SNI, SNI 1725-2016. Di sana mengatakan beban trak yang boleh diizinkan itu ada 50 ton, sedangkan kita di sini punya trafo beratnya 240 ton, hampir 5 kali dari beban rencana kita. Nah kita diminta untuk pemeriksa atau mengecek, desain ini kira-kira kuat enggak? Kalau enggak kuat, apa yang harus dilakukan? Karena enggak bisa kita langsung bilang, wah ini enggak bisa Pak, enggak boleh lewat. Nah ini kan padahal PLN ini kan juga untuk kepentingan nasional juga, strategis nasional juga biasanya. Nah makanya kita juga harus berpikir, ataupun bukan strategi, bagaimana caranya untuk dapat melakukan transport 240 ton ini melewati jembatan kita. Mungkin yang terbaru kemarin, biasanya selain trafo, kita juga alat berat itu biasanya tank TNI, tank TNI itu karena secara berat dia lain dari beban kendaraan atau truk desain. Pernah kita untuk lihat ANOA yang didesain pindah itu lewat jembatan rangka CH kita, kalender Hamilton itu kira-kira boleh enggak mereka lewat beriringan atau harus satu-satu atau seperti apa? Nah itu pernah kita lakukan juga. Juga kemarin yang terbaru mungkin apa, pesawat CN250-nya Pak Habibie ya, nah itu kebetulan mereka lewat tol. Tol cenderungnya mungkin beban mereka juga enggak seberat trafo ini. Tapi itu kan juga termasuk angkutan muatan berat, karena dimensinya over dimensi dan overload kalau istilah di perhubungan biasanya. Nah ini salah satunya. Jadi apa yang kita lakukan strateginya? Kebetulan ini jembatannya adalah jembatan komposit, komposit baja dengan pelatnya beton. Bentangnya sih tidak panjang. Bentang 40 meter, tapi di sini ada tiang tengah. Di bawah ini adalah jalan tol. Seperti kita tahu, jalan tol kan tidak boleh kita tutup juga. Untuk operasional mereka, di atas ini adalah jalan nasional kita. Nah, yang perlu kita cek apa? Jadi mereka dari pihak transporter istilahnya, mereka juga sebenarnya sudah punya pengalaman untuk melakukan istilahnya transport barang-barang seperti ini. Tapi perlu kita sebagai owner, jadi pemilik atau pembina jalan di luas jalan nasional, jangan sampai ketika mereka melewat, itu juga meskipun diasuransikan, kita terjadi apa-apa di jembatan kita. Itu yang bisa memutus arus transportasi yang juga nanti merugikan masyarakat. Sehingga kita coba lakukan pemeriksaan. Yang dilakukan adalah, mereka mengusulkan awalnya, menggunakan ini seperti lobet ya, kalau kita tahu ya. Kalau biasanya untuk menggunakan alat berat atau mengangkut alat berat keren dan sebagainya. Ini hampir sama, tapi ini bentuknya kometo. Jadi, ini ada trailer di depan yang nanti ini menarik. Kemudian ini traktornya lah, tenaga penggeraknya. Di belakang ini nanti roda-roda. Dan ini adalah beban. Jadi beban ini ditransformasikan ke roda-roda yang gandar jumlahnya ini bisa banyak sekali kita sesuaikan. Dan roda ini jumlahnya setiap axle ini sekitar 4 buah. Dan dia independen bisa bergerak sendiri-sendiri. Maksudnya, suspensinya bergerak sendiri-sendiri. Jadi, prinsipnya adalah menjadikan beban titik ini, yang 240 ton ini kalau kita jadikan hanya pakai satu truk, kan beban titik ini. Menjadi beban kecil-kecil yang lebih merata. Nah, hanya seberapa meratakah dan seberapa konfigurasinya yang aman. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Mereka usulkan awalnya menggunakan hanya 6 buah trailer di roda, sorry, roda di axle di depan dan belakang. Ternyata setelah kita cek, ternyata itu tidak, atau belum menunjukkan kaedah secara keamanan di tempatan kita. Sehingga waktu itu kita usulkan untuk menambah axle. Di depan ini jadinya ada 7, di belakang ada 8. Sehingga totalnya dari 12 menjadi 15 axle. Nah, ini juga kita perlu cek konfigurasi kondisi manakah yang memberikan beban terberat atau pengaruh terberat terhadap jembatan. Jadi, modelingnya kita mulai bertahap, misalkan kepala masuk sampai nanti posisi dia yang paling ekstrim. Nah, paling ekstrim ini saya temukan karena ini 2 komposit, simple supported beam, dia seperti ini. Ini adalah kondisi paling berat. Nah, kondisi jembatannya adalah seperti ini, bawah ini adalah jalan tol, kemudian ini adalah jembatan komposit baja. Atasnya dikompositkan dengan lantai peton. Kemudian sini ada portal di tengah tadi, yang ini saya sampaikan. Nah, ini kita modelkan juga di saat. Kita lihat bagaimanakah pergerakan dari truk ini ketika lewat jembatan ini, apakah aman atau tidak. Nah, ini hasil dari kita modeling, perlu kita jadikan bahan untuk laporan kepada pimpinan ataupun pihak yang akan melakukan transportasi tadi. Kita berikan catatan, pada saat pelaksanaan ini, tidak diperkenankan adanya kendaraan lain yang melintas. Sehingga disarankan pergerakan ini kita mulai pada malam hari, biasanya di atas jam 12 malam. Dengan kecepatan, pergerakan adalah 5 km per jam. Kenapa kita batasi? Tidak ada kendaraan dan kecepatan 5 km per jam, karena disini kalau kita yang paling berat disini adalah beban impact. Ketika beban 240 ton ini terjadi beban impact, kalau di SNI beban impact itu dynamic load allowance itu sekitar 1,3. Bisa kita bayangkan 240 kali 1,3 mungkin jadi 300 ton. Nah, ini yang harus kita minimisir. Sehingga di malam hari kecepatan rendah, kita monitor sehingga tidak ada istilahnya lalu lintas luar, beban tambahan, dan impact dari adanya kendaraan lain ataupun kendaraan akibat transportasi ini. Dan Alhamdulillah setelah kita laksanakan ini dan kita lakukan transportasi di malam hari, aman, tidak ketemukan kerusakan setelah kita lakukan survei bersama, baik sebelum kita catat kondisi jembatan, setelah dilewati kita survei lagi, tidak ditemukan kerusakan yang berarti tidak ada. Bahkan tidak ada perbedaan sebelum dan sudah dari dilewati kendaraan. Nah, ini mungkin masih ada beberapa menit, itu beberapa contoh aplikasi yang pernah saya laksanakan. Nah, ini mungkin saya akan perkenalkan, tadi sudah saya singgung di pendahuluan, apa itu Gigo Konsep? Mungkin sudah pernah ada teman-teman atau peserta yang tahu Gigo Konsep. Jadi, suatu baik itu di industri maupun di sipil ataupun di dunia kita, itu biasanya kalau software terutama, apa yang kita masukkan, kalau itu adalah sampah atau garbage in, maka keluarnya juga sampah. Jadi, tadi saya tekankan lagi untuk teman-teman yang ingin mendalami atau menggeluti dari sap, jangan sampai sap ini dijadikan dewa. Dewanya itu adalah kita. Nah, apa maksudnya itu? Nah, ini di sini ada garbage in. Kalau kita salah sampai asumsi kita salah, wrong assumption, atau judgment kita salah, tentu saja nanti hasilnya juga kita akan salah. Misleading atau salah lah pasti. Informasi yang kita masukkan salah, nanti keluarnya akan salah. Jadi, ini yang harus kita pegang. Jadi, di mana yang akan kita masukkan ini haruslah sudah melalui judgment engineering kita, sehingga hasilnya juga nanti menjadikan hasil yang baik. Nah, jadi di komputer program SAP sendiri, mereka punya disclaimer. Ini saya bacakan di SAP manual 20 ya. Tidak ada program komputer yang dapat menggantikan keputusan dari seorang engineer. Keputusan, apa namanya, engineer yang berpengalaman, engineering judgment yang tadi saya sampekan. Itu dapat disimpulkan bahwasannya engineer yang tidak capable, tidak dapat menggunakan bahkan komputer secanggih apapun, itu tidak dapat menggantikan engineer yang tidak capable, yang dapat dilakukan oleh engineer yang memang punya capability. Jadi, itu yang perlu kita jadikan catatan bersama. Secanggih apa perlu dengan komputer, keputusan tetap berada di tangan manusia yang memakainya, user kita. Apakah model sudah memampu mempercerminkan kondisi sebenarnya, atau hasil output memang sudah wajar, atau ada kelainan, dan sebagainya, itu keputusan di tangan kita. Itu yang perlu kita jadikan catatan bersama. Juga, SAP memberikan kembali disclaimer, bahwasannya, seperti program-program komputer lainnya, SAP ini juga mengingatkan mereka punya semacam lacks of intelligence. Ya, mungkin ada bugs, ada dan lain sebagainya. itu adalah tanggung jawab dari engineer untuk dapat ya, istilahnya men-judgment kembali structure yang kita sudah desain itu benar, dan asumsinya juga sudah benar. Jadi, saya ingatkan kembali, SAP ini adalah dan program seluruhnya hanya alat bantu. Sehingga pengguna sebagai user kita harus berhati-hati dalam memeriksa check and recheck model tadi, outputnya sudah sesuai atau belum. Nah, itu yang perlu kita jadikan catatan. Jangan kita jadikan SAP ini dewa, tapi kitalah yang pegang dari SAP itu. Ini kita sampaikan beberapa user interface dari SAP, dari SAP 2000. Mungkin ini sekilas ya, nanti kita akan coba pelajari lebih lanjut. Ini tampilan kalau kita buka SAP, mungkin teman-teman sudah coba untuk menggunakan atau istilahnya ini dari SAP ya. di sini ada main title bar, jadi kalau kita buka SAP, terus nanti kita bikin program, di sini ada main title bar-nya. dan saya akan di sini. di sini ada